Ibu salah satu terpidana Hadi Saputra menangis kalau bertemu Ketua Mumperadi Oto Hasibuan saat menceritakan jika anaknya tak bersalah di kasus pembunuhan Vina. Ibu Hadi Saputra, Tumainah, memenangis kalau menceritakan jika anaknya tengah mempersiapkan pernikahan saat dituduh terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Padahal dirinya yakin jika anaknya berada di rumah PRT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan dia di rumah keluarga ibu ini. Saya kumpul di Ibu Nini, di sekolah Hadi, di rumahnya Pak Pasren, RT. Itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya, saya sendiri. Iya, artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, saya Hadi. Adinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya akan bersama? Ya, yakin Pak. Anak saya itu mau nikah, Pak. Hah? Mau nikah dua minggu lagi itu. Kok gitu ya? Iya. Ibu terpidana lainnya juga tak kuasa menahan tangis sekolah bercerita soal nasib anaknya yang dituduh terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Ibu da Eka Sandi sedih mengingat peristiwa 2016 silam. Kala itu Eka Sandi terpaksa mengakui membunuh Vina agar adiknya bisa dibebaskan. Eka Sandi difonis penjara seumur hidup. Eka Sandi terpaksa mengakui bahwa anaknya bersalah ya, Pak. Paginya itu saya tanya, Kak, kamu dari mana? Itu di Bapak ART katanya. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu. Tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga, Kak, bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya Ibu Warung Ning. Gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya, Kak. Jadi apa yang Ibu risahkan? Selama ini kan dia udah penjara sekian tahu gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebeleng adiknya. Hah? Adiknya nih. Bagaimana cerita-cerita? Adiknya biar keluar. Kan dua anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar terus? Katakannya tuh, Mbak Bu. Tapi itu tuh, apa sih? Itu hidupnya jaya. Eh, petunjuknya apa sih? Sudirma. Sudirma. Setelah dua hari menjalani tes psikologi, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dijadwalkan akan melakukan tes poligraf atau tes pendeteksi kebohongan pada Rabu 12 Juni mendatang. Kuasa hukum Peggy mempersilahkan penyidik untuk melakukan semua rangkaian tes pemeriksaan terhadap kliennya, asalkan penyidik terbuka dengan apapun hasil dari tes tersebut. Air Rabu itu akan dilakukan tes poligraf. Tes poligraf ini adalah untuk mendeteksi kebohongan. Nah, silakan-silakan saja. Kalau penyidik mau melakukan tes poligraf, silakan saja. Namun sampai hari ini, kami belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan resmi atau tertulis dari penyidik untuk dilakukan tes poligraf terhadap klien kami, Peggy Setiawan. Nah, cuma kami menginginkan, kalau serangkaian tes, baik psikologis maupun poligraf, tes kebohongan ini telah selesai dilakukan, penyidik juga harus fair. Sementara itu, sodara tim kuasa hukum Sakatatal mendatangi kantor pengadilan negeri kota Cirebon setelah mendapatkan salinan berkas putusan perkara kasus fina dengan terpidana Sakatatal. Berkas salinan ini akan digunakan untuk bahan mengajukan peninjauan kembali. Penganjuan PK akan dilakukan secepatnya untuk menegakkan keadilan bagi Saka yang telah dipidana. Pihak Saka juga meminta kepolisian agar membersihkan nama Saka dari terpidana kasus fina dan eki. Salinan PK-nya Sakatatal, kita mau lihat keputusannya apa, pertimbangannya majelis juga apa, seperti bagaimana, kita belum pernah lihat, makanya kita mau ambil dari. Salinan itu akan dipelajari atau seperti apa, Pak? Salinan itu akan kita pelajari, lalu untuk kita persiapkan langkah-langkah hukum apa, akan kita lanjutkan untuk menuju peninjauan kembali kita, seperti yang kita beruntung sampaikan. Kalau penganjumpikannya sudah ada rencana ke apa, Pak? Segera, segera mungkin dipelajarkan.